Polri dan TNI gelar apel pasukan operasi ketupat 2018 di Monumen Nasional dengan dipimpin oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto. Apel yang diadakan secara serentak di Indonesia ini ditandai dengan sejumlah kegiatan termasuk pemeriksaan dan pengecekan di wilayah masing-masing. Dalam apel gelar pasukan ini, Kapolri menyampaikan bahwa ada 4 hal yang menjadi target operasi ketupat 2018. Diantaranya yang pertama adalah pengamanan arus mudik dan arus balik, lalu yang kedua stabilisasi harga pangan, ketiga adalah antisipasi gangguan premanisme, copet, dan kejahatan lainnya, serta yang keempat adalah antisipasi adanya gangguan bencana alam. Sementara itu, Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto mengatakan bahwa apel gelar pasukan operasi ketupat 2018 ini bertujuan untuk memastikan kesiapan alat dan personil yang dilibatkan. Panglima TNI juga mengucapkan terima kasih dan bangga kepada seluruh prajurit TNI serta Polri dan instansi terkait lainnya karena dapat memberikan dharma bakti kepada Ibu Pertiwi. Dimulai dari tanggal 7 besok sampai dengan tanggal 24. Tujuannya ya mengamankan periode hari raya ini. Tadi sudah disebutkan bahwa sasaran utama adalah masyarakat dapat melaksanakan kegiatan hari raya, hari besar umat Islam dengan aman dan nyaman. Kemudian beberapa poin penting adalah mengamankan arus mudik dan arus balik. Yang kita perkirakan, mungkin hari Jumat, Jumat tahun 8 sudah mulai. Tapi kita sudah mulai gelar setelah apel ini, semua sudah gelar. Kekuatan di semua titik-titik yang kita anggap rawan macet dan rawan kejahatan, itu sudah kita gelar. Melibatkan baik dari TNI, Polri, maupun dari jajaran Pemda, serta segenap kekuatan masyarakat lainnya. Kemudian, kalau mengenai bagaimana arus mudik, arusnya nanti diperkirakan lancar atau tidak, nanti tanya Pak Menpil Pera ya. Karena beliau sudah ngecek langsung kemarin. Tapi pengecekan dilakukan berkali-kali oleh tim teknis. Jalur Pantura, Jalur Selatan, Jalur Tengah. Kemudian juga semua bandara, pelabuhan, stasiun, terminal juga akan kita buat pusku bersama. Pusku pengamanan, sekaligus bersama-sama dengan pusku kemanusiaan lainnya. Masalah kesehatan. Kemudian juga dari Pertamina, menyiapkan minyak dan lain-lain. Ini kemudian kita juga mendorong untuk arus mudik ini agar masyarakat tidak menggunakan roda dua. Karena roda dua lebih rawan dibanding yang lain. Angkanya kecelakaan cukup tinggi di tahun lalu. Mendorong kalau bisa mudik bersama. Tadi pagi Pak Bubenur DKI juga sudah melepas mudik bersama. Ini kita harapkan dari BUMN dan dari perusahaan-perusahaan juga membuat kegiatan-kegiatan mudik bersama lebih banyak. Sehingga tidak menggunakan kendaraan yang rawan seperti roda dua. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.